BNNP Kalimantan Utara bersama instansi terkait berhasil mengungkap dua kasus upaya penyiriman narkoba jenis abu dengan barang bukti sekitar 5 kg. Dalam konferensi pers yang dilakukan Senin 18 Oktober, Kepala BNNP Kaltara Berjen Pol Samudi mengatakan pengungkapan kasus pertama terjadi pada Rabu 6 Oktober lalu di mana pihaknya mendapatkan informasi adanya penyiriman narkoba menggunakan KM Bukit Siguntang dari tarakan tujuan Sulawesi. Dengan mengantungi ciri-ciri pelaku, BNNP Kaltara bersama Beacu Gaitarekan berhasil mengamankan Ihsan Fatonah saat berada di ruang tunggu kemerengkatan. Dari hasil pemeriksaan didapati narkoba jenis sabu sekitar 1,9 kg yang disimpan dalam tas. Dari hasil interogasi, diketahui sabu tersebut dikendalikan Romy Wahyudi yang merupakan warga binaan lapas kelas 2 Atarekan. Sehingga pihak BNNP Kaltara melakukan koordinasi terkait hal ini dengan lapas kelas 2 Atarekan. Selain mengamankan Romy Wahyudi, BNNP juga mengamankan Iman Wakano yang juga warga binaan lapas kelas 2 Atarekan yang diduga juga ikut terlibat dalam upaya penyiriman narkoba jenis sabu kali ini. Sementara pada pengungkapan kasus kedua, BNNP Kaltara mendapatkan laporan dari petugas absek Bandara Juwata Tarakan pada Sabtu, 9 Oktober. Di mana ada barang yang mencurigakan dikirim menggunakan jasa penyiriman di kantor kargo Bandara Juwata Tarakan. Dengan disaksikan petugas absek Bandara Juwata Tarakan dan petugas jasa penyiriman, barang yang dicurigai tersebut pun dibuka. Hasilnya ditemukan tiga bungkus plastik berisikan kristal bening yang diduga merupakan narkoba jenis sabu dengan barat sekitar 2,9 kg. Dengan menggunakan metode kontrol delivery, pihaknya melakukan penelusuran penerima barang haram tersebut ke Parepare, Sulawesi Selatan. Hasilnya pihaknya berhasil mengamankan penerima atas nama Burhan. Berdasarkan keterangan yang didapatkan barang tersebut dikirim oleh Rizal yang merupakan warga binaan lapas Parepare. Mendapatkan informasi tersebut, pihaknya langsung menghubungi lapas Parepare untuk menggali terkait dari mana Rizal mendapatkan sabu tersebut. Dari pengakuan Rizal, sabu tersebut didapatkan dari Edi yang merupakan warga Nunukan. Tidak lama setelah menggali informasi dari Rizal, warga binaan lapas Parepare diinformasikan meninggal dunia. Tidak diketahui apa penyebabnya, sementara warga Nunukan atas nama Edi diduga sudah menarikan diri. Pisan Patrona ini membawa ransel atau tas ransel warna bimu, kemudian kita tim gabungan melakukan penggeledahan. Setelah dilakukan penggeledahan, didapatkanlah di dalam tas tersebut dua bungkus plastik. Ulangi satu kantong plastik, kemudian setelah dibuka isinya ada dua kantong plastik yang isinya kristal putih. Yang diduga ini adalah narkoba jenis sabu. Ini kasus yang pertama yang terjadi pada hari Rabu tanggal 6 Oktober. Kemudian yang kedua, tim beratas mendapat laporan. Karena ada barang yang dicurigai, kemudian petugas bandara kargo, absek bandara juwata, ini melaporkan ke BNNP. Pengirimnya itu atas nama Rizal, kemudian yang menerima atas nama Burhan dengan alamat, kami melakukan penyelidikan dengan cara control delivery. Hasilnya, kemudian kita dapat menemukan dan mengamankan penerima barang atas nama Burhan ini.